Selamat siang semuanya, kurang semangat itu kayaknya bukan semangat atau mie ya, jadi tolong diulang selamat siang semuanya. Thank you, oke sebelumnya perkenalkan nama saya Ezra Priscila, mau tanya nih siapa yang sukses akademi kemarin sebelum ini hadir, boleh angkat tangan? Cukup banyak ya, hampir semua kemarin hadir ya, jadi semoga gak bosan hari ini ngeliat aku lagi, karena kemarin juga aku udah sharing product introduction, hari ini izinin aku untuk sharing lagi, untuk produk-produk yang berbeda dari yang terakhir kemarin aku sharing. Oke, nah jadi kita langsung mulai aja, hari ini kita ada scalp care, disini ada yang pakai shampoo scalp care gak ya? Boleh angkat tangan lagi? Oh, cukup banyak ya, berarti teman-teman disini juga cukup banyak yang udah tahu kegunaannya dan rasanya ketika menggunakan scalp care. Bagi yang belum tahu dan bagi yang ingin tahu, hari ini aku akan jelasin sedikit scalp care itu sebenarnya apa dan kenapa kita mau memilih scalp care ini? Jadi pertama, scalp care ini artinya adalah scalp itu kulit kepala ya, dan care itu perawatan, jadi scalp care ini memang untuk perawatan kulit kepala. Nah, salah satu fakta, karakteristik kulit kepala kita itu dia memproduksi banyak sebum, jadi kalau misalkan kita tidak merawat dengan baik, sangat mudah untuk kulit kepala kita itu bermasalah. Jadi, yang namanya ketombean, rambut berminyak, atau rambut yang rusak, itu masalah yang kita lumrah banget temuin ya dalam seharian kita, mungkin diri sendiri ngalamin, atau teman, atau keluarga, itu adalah masalah yang sangat sering kita temuin. Di sini ada dua foto ya, ada shampoo-nya dan ada conditioner-nya. Kita mulai dari shampoo dulu, jadi yang pastinya kita semua kalau di sini keramas perlu shampoo ya, merek apapun itu dari kita bayi, kita sudah pakai shampoo. Nah, kenapa kita perlu shampoo? Karena emang kulit kepala kita juga karena ada kondisi eksternal, dari kita tinggal di Jakarta misalkan, dari luar itu banyak kotoran, banyak debu, cuaca, semua itu mengefek ke kepala kita, ke rambut kita, dan ke kulit kepala kita. Nah, scalp care shampoo ini, dia membantu membersihkan kulit kepala kita, jadi pori-porinya itu benar-benar dibersihkan, kadang pori-pori kepala kita itu, kulit kepalanya, itu bisa tersumbat, sehingga bisa ketombean, bisa rontok, dan pokoknya masalah lainnya yang kita pastinya enggak mau itu terjadi. Jadi, scalp care shampoo ini terutama direkomendasi untuk rambut yang kulit kepala yang sensitif. Sedikit cerita, jadi, papa aku sendiri itu, keluarga aku ya, dia itu kulit kepalanya sensitif, yang kulit kepalanya itu sampai ngelotek gitu ya. Mungkin di sini ada yang pernah ngalamin atau tahu tentang masalah itu, juga ketombe juga ada. Nah, jadi scalp care inilah yang digunakan sampai hari ini, mungkin udah mau setahun kali ya pakenya, dan sampai hari ini pun kulit kepalanya jadi udah enggak ada masalah itu lagi, udah benar-benar jadi kulit kepala yang normal gitu. Jadi, itu hebatnya scalp care shampoo, dan enggak usah takut, nganggep ini, oh dia bisa nyembuhin kulit kepala, apa dia kayak obat, jangan-jangan dia obat keras. Enggak, justru bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan herbal. Nah, jadi bahan-bahan herbalnya itu bisa dilihat juga, detailnya apa aja sih di website Atomi, itu semuanya jelas bahan-bahannya apa aja, dan kalau dibaca lagi lebih detail, setiap bahan itu ada hasil penelitiannya, kalau emang itu bagus untuk kulit kepala kita, atau rambut kita gitu. Terus selanjutnya ada juga conditioner. Nah, di sini mungkin kita sering males pakai conditioner, karena aku pun juga suka males kadang-kadang pakai conditioner, tapi ini sebenarnya penting banget untuk rambut kita supaya sehat, karena untuk rambut sehat itu bukan cuma dari kulit kepalanya aja, tapi bahkan batangannya ini pun juga supaya tetap lembut, halus, dan juga bernutrisi, conditioner inilah yang memberikan nutrisi lebih, dan juga supaya kita nih, terutama yang cewek-cewek yang sering warnain rambut, yang udah sering catokan, pasti kan makin lama makin kering ya rambutnya, jadi conditioner ini bisa didapatkan satu set dengan scalp care shampoo, jadi namanya scalp care set, begitu. Selanjutnya, ini masih daerah rambut, siapa yang pakai hair essential oil hari ini? Ada yang pakai enggak hari ini? Kurang banyak ya, nanti yang belum pada pernah coba, boleh dicoba, semestinya di depan ada testernya, jadi boleh dicoba banget. Kenapa ini mesti dicoba? Kalau aku sendiri dulu, enggak mau banget cobain yang namanya hair essential oil ini, karena namanya oil ya, minyak, tipe rambut aku ini adalah tipe yang cepat berminyak, jadi kalau misalkan sehari pagi baru keramas nih, malamnya tuh udah bisa lepek, jadi lumayan cepat berminyak kulit kepala aku. Makanya kalau aku baca yang ada oil-oil gini, minyak-minyakan, aku tuh nganggepnya bakal nanti rambutnya makin berminyak, jadi waktu itu aku enggak mau coba, cuma akhirnya karena waktu itu aku mau pakai, supaya aku bisa cerita ke orang lain, ini tuh kegunaannya apa sih? Akhirnya aku pakai, dan aku pakaiin sebelum pagi ini pun, aku pakai juga, jadi pakai ini tuh enaknya simple banget, setelah keramas gitu, kita pakaiin, pas rambutnya udah agak kering, kita pakaiin ke seluruh rambut, supaya apa? Supaya rambutnya lembut, terus juga dia terproteksi dari sinar matahari, atau nanti aku catok rambut, itu jadinya dia diberikan proteksi kayak gitu. Dan essential oil ini, dia bukan cuma satu macam minyak ya, biasakan kita kalau ngeliat merek hair essential oil lainnya, minyak rambut lainnya, itu seringkali adalah cuma satu macam minyak, jadi kalau ini dia tuh campuran dari berbagai macam minyak, termasuk macadamia oil, jojoba oil, avocado oil, pokoknya semua yang bernutrisi tinggi, dan biasanya mahal-mahal. Tapi di sini balik lagi, karena tadi Bapak Sudi sudah bilang, produk Atomi itu absolute quality dan absolute price. Jadi bisa dilihat langsung di website-nya, harganya sangat terjangkau juga. Nah ini sedikit penjelasannya, dia adalah perlindungan dan kilau untuk rambut, perawatan setelah pewarnaan rambut, dan dia juga mempunyai aroma yang menyegarkan. dan ini cara penggunaannya. Oke, sekarang ini kita masuk ke produk yang kelas berat, yaitu absolute set. Di sini ada yang belum pakai absolute set enggak? Belum pernah coba? Boleh angkat tangan? Yang belum pernah coba absolute set? Sedikit sekali. Tepuk tangan bagi semua yang sudah pakai. Berarti yang sudah pakai absolute set, mestinya sudah ngerasain ya manfaatnya sendiri. Nah, jadi untuk yang sudah pakai, maupun yang belum pakai, kita review sedikit, apa sih absolute set ini? Karena absolute set ini termasuk salah satu, bisa dibilang produk primadona-nya Atomi ya. Terkenal banget absolute set ini. Jadi, waktu aku pertama kali tahu Atomi, tahu skincare Atomi gitu, sebelum-sebelumnya, aku tuh enggak pernah dengar yang namanya skincare de-aging. Biasanya kita selalu dengar skincare itu untuk anti-aging. Betul enggak ya? Betul ya. Jadi, biasanya itu anti-aging. Nah, anti-aging sama de-aging itu apa sih bedanya? Anti-aging itu adalah memperlambat, mencegah penuaan. Mencegah penuaan. Sedangkan de-aging itu adalah dia meremajakan kulit kita. Jadi, dia bukan hanya memperlambat penuaan, tapi dia meregenerasi sel kulit kita, dia meremajakan, dia membuat kulit kita bisa lebih muda lagi dibanding sebelumnya, sel kulitnya. Kayak gitu. Jadi, itu yang bikin kita penasaran nih sama Absolute Set, kenapa bisa kayak gitu? Jadi, Absolute Set ini, dia mengandung sel aktif, yang itu membuat juga skincare-nya itu partikel-partikelnya itu lebih kecil dibandingkan skincare lainnya. Jadi, biasa kalau skincare lain, partikelnya itu lebih besar, sehingga dia nyerepnya lebih lama, dan juga dia gak masuk sampai ke dalam kulit lapisan yang terdalam. Sedangkan, kalau Absolute Set ini, dia sel aktif, jadi dia partikelnya itu sangat kecil, masuk sampai ke dalam lapisan pori-pori yang paling dalam, dan penyerapannya itu cepat banget. Jadi, gak berasa berminyak atau numpuk gitu ketika pakai Absolute Set. Jadi, Absolute Set itu ada enam macam ya. Untuk yang belum tahu, Absolute Set ada terdiri dari pertama, Toner. Toner ini bisa dibilang pembuka jalan untuk skincare-skincare yang akan digunakan setelah ini. Jadi, mau pakai skincare apapun setelahnya, toner itu mesti yang dijadikan nomor satu, supaya kulit kita itu dipersiapkan. Dia ready untuk menerima skincare-skincare yang akan dipakai. Jadi, selain itu, dia juga menetralisir pH kulit kita, terus dia mencerahkan juga dan melembabkan. Jadi, toner ini kalau bisa jangan pernah di-skip, itu harus selalu yang jadi pertama, kita pakai setelah kita cuci muka. Kedua, ini ada si botol biru yang namanya Ampule. Ini adalah produk yang topnya, itu ada bintangnya di sebelah gambarnya. Jadi, mungkin di sini, semua orang yang di sini mesti coba Ampule juga, terutama. Karena Ampule inilah yang mengandung EGF. Apa itu EGF? EGF itu adalah Epidermal Growth Factor. Nah, itu adalah sebuah teknologi juga yang ada di dalam botol ini yang dapat menstimulasi pertumbuhan sel kulit kita. Jadi, sel kulit kita ini akan terus di-stimulasi pertumbuhannya, itulah yang dapat membuat kita mendapatkan hasil de-aging, yaitu meremajakan kulit kita itu. Karena emang dia ada mengandung EGF itu. Dan tentu saja, ini akan membantu kerutan. Kerutan kulit-kulit kita itu makin lama akan semakin pudar dan juga mencerahkan dan juga membantu untuk menyeimbangkan warna kulit kita juga. Jadi, ampoule ini wajib dicoba untuk semua atomian yang ada di sini. Terus ketiga, ada serum. Nah, mungkin tadi sudah toner, terus sudah ampoule. Kenapa ada serum lagi? Banyak banget. Serum ini sebenarnya dia itu men-support juga yang produk pertama dan yang kedua. Jadi, serum ini dia melembabkan dan juga mengurangi kerutan dan mengangkat kulit kita juga. Jadi, terutama untuk anak-anak muda pun, kayak umur aku sekarang, aku pun juga usahain rutin pakai serum supaya kulit itu enggak kering, enggak sampai kering. Karena kalau misalkan kulit kering, itu juga lebih mudah untuk kita berkerut. Jadi, serum ini, terutama serum atomi, dia itu enggak lengket, light banget, tapi dia berasa kalau dia itu mengencangkan kulit. Kayak gitu. Terus sekarang, ada eye complex. Namanya eye complex, jadi sudah ketebak ya, ini adalah untuk bagian daerah mata. Biasanya kita bermasalah di kantong mata. Aku sendiri, dari dulu, itu selalu cari eye cream. Di sini, kalau teman-teman sebelum pakai atomi, atau sekarang masih pakai eye cream merek lain mungkin, pasti pada tahu lah ya, harganya eye cream itu berapa di pasaran yang memang eye cream bagus sekelas atomi. Pasti pada tahu harganya itu mahal banget, dan botolnya itu yang enggak sampai setengahnya ini, lebih kecil lagi daripada yang punya atomi. Dan harganya sudah berjuta-juta. Jadi, aku sendiri pun dulu rela-relain beli, minta mama beliin, karena ya itu, aku khawatir sama kantong mata aku. Oke, jadi aku rekomendasi eye complex ini untuk digunakan di daerah mata dan juga di smiling line, garis senyuman, dan juga di leher. Karena leher kita kan juga makin lama akan semakin berkerut, dan lebih baik mencegah daripada nanti mengobati sebelum lehernya nanti kelihatan tua duluan, itu juga penting untuk banyak-banyakin dikasih skin care dengan jumlah yang sama dengan wajah kita. Sekarang ada lotion, selanjutnya lotion. Lotion ini biasa kan body lotion, kita kira untuk badan. Nah, sebenarnya ada juga lotion untuk wajah kita, yaitu cell active lotion ini. Ini untuk menyeimbangkan kadar air di kulit kita, supaya kulit kita tidak berminyak, tapi airnya itu cukup, jadi lembab dan tidak kering. Jadi, aku waktu itu pernah dengar juga, kalau pakai lotion ini, bikin make up jadi lebih bagus juga, karena jadinya tidak pecah-pecah kulitnya. Terakhir, ini ada nutrition cream. Nutrition cream ini dipakai biasanya terutama pada saat malam hari, karena nutrition cream ini, dia itu sangat melembabkan. Kenapa malam hari, kita butuh pelembab lebih? karena berasa kalau kita pas lagi tidur malam-malam, terus besok paginya bangun, muka kita itu berasa lebih kering, karena dehydrasi pas kita tidur malamnya. Jadi, nutrition cream ini memberikan nutrisi lebih untuk kulit kita yang memang mereka butuhkan selama semalam kita tidur itu. Oke, jadi itu untuk penjelasan semua absolute set, dan sebenarnya balik lagi, absolute set ini kan dia satu set ya, untuk kulit yang memang ada kondisi tertentu, itu bisa mencocokkan dengan kondisi masing-masing. Jadi, misalkan merasa kulitnya sudah terlalu berminyak, jadi tidak perlu lagi pakai nutrition cream, bisa di-skip, atau bisa selang-seling pakenya. Jadi, kita harus bisa cocokin nih, kebutuhan kulit kita itu apa sih? Selanjutnya, ada peeling gel, peeling gel ini kenapa penting? Apakah ada yang tidak pakai peeling gel? Boleh angkat tangannya? Semuanya pakai ya? Hampir semua pakai ya? Bagus. Jadi, peeling gel ini dia untuk mengangkat kulit mati. Kalau sudah pada pakai di sini, pasti sudah pada tahu ya kenapa kulit mati itu perlu dibersihkan. Intinya adalah, karena ketika kulit mati tidak dibersihkan, skincare yang kita sudah beli, mau merek atau mie, atau merek yang lain, yang lebih mahal, atau yang mungkin lebih bagus, atau se-level sama atomi, itu tidak bakal bisa terserap dengan baik. Jadi, percuma kita pakai skincare yang sudah kita beli mahal-mahal, atau bagus-bagus, kalau kulit mati kita tidak diangkat. Jadi, kulit mati kita itu perlu dibersihkan, biasanya seminggu sekali, minimal, dan cukup mudah digunakannya. hari ini, kalau misalkan sudah ada yang seminggu, belum peeling gel, belum pakai peeling gel, nanti malam, jangan lupa ya, supaya besok kita ketemu, sudah kinclong semua mukanya. Oke? Oke, selanjutnya, siapa yang tahu Spot Out Essence? Pada tahu semua? Tahu ya? Kalau tidak tahu, harus lihat website. Ini adalah produk terbaru Atomi Indonesia, jadi, dia masih lumayan baru banget, launchingnya. Dan, Spot Out Essence ini gunanya, dari namanya sendiri, kita sudah bisa tebak, Spot Out, itu adalah untuk bintik-bintik gitu ya. Jadi, aku sendiri sebenarnya belum pakai Spot Out Essence ini. Kenapa? Karena aku kira, ini khusus untuk yang pada punya flag. Karena kan aku belum ada flag ya, belum ada bintik-bintik hitam gitu, jadi aku kira, oh yaudahlah, enggak usah, belum butuh. Tapi ternyata, pas aku pelajarin ini, untuk hari ini share ke teman-teman, aku baca lebih detail lagi, ini tuh bukan cuma untuk flag, atau bintik hitam, tapi, untuk juga bekas derawat. Jadi, untuk yang punya bekas derawat, ini juga bisa digunakan. dan cara pemakaiannya adalah, dipakai pagi dan malam, tapi pas pagi hari, harus diingat, untuk pakai sunscreen. Karena, Spot Out Essence ini dapat meningkatkan, kesensitifan kulit kita, waktu pagi, ke matahari. Jadi, mesti pakai sunscreen ya. Walaupun, enggak pakai Spot Out Essence ini pun, juga kita harus pakai sunscreen ya, jangan lupa. Terus malam, kita juga pakai lagi, pemakaiannya setelah ampoule. Produk terakhir adalah, Daily Mask. Apakah sudah ada yang memakai Daily Mask? Boleh angkat tangan semuanya? Belum cukup banyak, jadi makanya hari ini, aku mau benar-benar, meracuni semua-semua di sini, untuk pakai Daily Mask. Nah, Daily Mask ini, sekarang yang di website, terakhir aku cek, itu ada dua macam. Ada yang, Cooling and Soothing. Sama ada yang, Moisturizing and Brightening. Nah, ini yang kita lihat sekarang adalah, Cooling and Soothing. Namanya, artinya adalah, mendinginkan, dan menenangkan. Nah, terus aku baca, info produk ini, dia tuh memang mengandung, suatu bahan, yang dapat menurunkan, suhu kulit kita, dengan sangat cepat. Jadi itu emang, dia ada teknologinya. dan itu emang, aku percaya banget, karena waktu aku pakai, masker ini, kulit tuh berasa, benar-benar langsung dingin. Kayak pakai AC, taruh langsung ke muka. Dingin banget. Dan masker ini, diperlukan oleh siapa? Oleh, kulit yang, capek, yang lelah, kena sinar matahari. dan juga merah-merah, karena sinar matahari, atau karena cuaca di luar sana. Yang berarti, kita semua, perlu masker, Karena kita semua, kepanasan di luar sana. Jadi, boleh dicoba, masker yang ini. Terus, yang terakhir, moisture and brightening. Ini untuk, melembabkan, dan mencerahkan. Jadi, kulit-kulit yang mungkin, boleh lihat kanan-kirinya, ada yang, kelihatannya lelah gak kulitnya, atau mulai kusam, langsung dicolek, untuk mencoba, moisture and brightening ini, supaya besok ketemu, sudah makin seger wajahnya. Oke, jadi, itu aja, sharing dari aku hari ini. Semoga bermanfaat, untuk teman-teman semua. Kita semua bisa sharing, lebih baik, ke orang-orang di luar sana, dan juga untuk diri sendiri. Terima kasih semuanya, selamat siang.